Kali lagi untuk menyajikan menu-menu BWIP gak boleh ego. Jangan ego untuk, waduh untuk Presiden. Mau begini. Mau begini, macam-macam. Lebih banyak elemen yang kita pakai. Lebih kesempatan, kesempatan. Kalau ditek oleh security, kesehatan Presiden. Banyak hal-hal street food itu gak bisa dicontoh. Masuk ke restoran gitu. Coba kamu di dalam restoran bakar sate ayam seperti depannya rumah sakit. Pertamina. Asepnya sampe nutupin jalan. Gordon bilang gini. I am not comprehend. Such a diverse ingredients untuk satu macam makanan. Tapi satu hal yang gue. Can believe it kalau gue gak coba. Jadinya, taste-nya kok harmonius. Halo semuanya, selamat datang kembali di show. Terima kasih banyak untuk menonton di Radio Podcast. Dan sesuai janji, episode ini adalah episode yang sangat spesial buat kalian semua. Dan juga buat gue. Karena akhirnya Om William Wongso itu bisa main ke Ray Jensen Radio Podcast. I'm so excited to tell you guys his story. Nah, siapa sih yang gak kenal? William Wongso. Dia kan baru-baru ini masak rendang bareng Gordon Ramsay di Sumatera Barat. Acaranya keren banget. Dan juga dia kerjaanek keliling Indonesia. Bahkan keliling dunia untuk mempromosikan makanan Indonesia. Nah, dia ke podcast kita itu mau cerita tentang perjalanan karirnya. Dari awal sampai sekarang. Dan juga mempromosikan makanan Indonesia di luar negeri. Itu apa gunanya buat Indonesia? Apa manfaatnya buat kita? Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube channel, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome William Wongso. Enjoy the show. Halo semuanya. Akhirnya kita sudah sama Om William Wongso. Apa kabar Om? Baik, Pak. Terima kasih karena udah menyediakan waktunya. Maaf ya, selama ini. Setelah hampir tiga tahun podcast kita akhirnya bisa sama Om William. Apa kabar Om? Baik, baik. Lagi sibuk apa sekarang? Ini apa itu? Karena udah praktis dua tahun lebih saya gak banyak aktivitas. Cuman lewat. Tapi untung adanya hujung, ada apa ya. Tapi online sering. Ya, tetap online. Hanya mau lain traveling itu november tahun lalu. Sekarang ya lebih merasa lebih luasa, lebih rada nekat dikit. Mulai banyak-banyak jalan lagi gitu. Ya Om ini sangat sibuk with the travels. Terus abis itu programnya dengan apa, ini ada G20, Spice Up The World. Terus belum lagi keliling-keliling Indonesia-nya. Food Diplomasi ya Om. Nah, kita mau, pasti banyak penasaran. Om itu mulai di industri F&B atau industri makanan itu dari kapan sih Om? Sejak aku buka bakery ya. Om 77. Oke. Om 77. Ini memang pendek aja ya. Aku cuman mau sharing. Aku cuman kebetulan saja. Aku gak pernah sekolah, ambil akademi dan lain sebagainya. Kebetulan karena bikin bakery, jadi aku mau belajar lah. Bukan hanya pake ekspat aja dulu kita pake ekspat orang Jerman dan bagainya. Saya cuma mau sharing bahwa aku merasa beruntung melewati masa itu. Dalam macem pengetahuan, belajar, belajar terutama di Eropa. Karena ya rootnya roti itu praktis dulu di situ. Sekarang kan ada Taiwan, Jepang. Begini. Setiap ada waktu, saya curious soal makanan. Jadi apapun makanan, aku coba dan aku isip. Hanya memang 20 tahun terakhir ini, saya mulai melihat, kok Indonesia ini ada mayem gitu. Di luar kiri itu semua berusaha bertahan dengan budaya kulinernya masing-masing. Betul. Prancis yang begitu hebat aja, buat benteng 30 tahun lalu, waktu mungkin hamburger menyerang. Mau coba masuk. Iya, waktu itu. Mereka memberikan pengetahuan rasa. Iya. Kan sekali lagi, rasa itu kan gak bisa lewat sosial media. Iya. Jadi mereka udah memberikan rasa asli kuliner Perancis kepada mulai anak-anak SD. Mereka bikin juga, bad the lagut gitu. Day of taste. Citarah sehari. Sehari. Mungkin, saya gak tahu sekarang apakah masih diteruskan. Kalau gak salah bulan Oktober, tanggal tertentu seluruh Perancis itu, apapun yang berkecimpung di bidang FNB, membagi citarasa tradisi. Iya, saya ingat waktu dulu di Perancis juga, ada namanya slow food festival. Itu yang anti fast food gitu kan. Waktu itu saya. Sebenarnya slow food itu banyak aspeknya, bukan fast food-fast food burger. Nanti dia, semua itu harus proses alami gitu. Betul. Kalau gak mungkin tau, bayi dalam tiga bulan, terus saudara saya jadi dewasa. Tapi dalam kenyataan sekarang kan, industri bio-indasi kan dilakukan begitu. Ayam dalam waktu tiga minggu udah bisa dimakan. Udah bisa potong. Padahal ayam kampung mungkin enam bulan gitu. Tapi kalau nyajin ayam kampung, dia bilang keras dan mahal dagingnya dikit. Ya, itu memang suatu kenyataan, karena ayam kampung di kita tidak pernah diolah, dikembangkan. Kalau di Perancis kan ada gourmet. Ya. Gourmet produk ayam misalnya. Itu sampai ayam yang gak pernah berubah genetik, dari zaman bahela sampai sekarang, ada labelnya. Ayam kaki kuning, ayam makan jagung, ayam itu semua sebagai ayam tapi mahal. Iya, kayak pule de brest. Iya, pule de brest, pule de maize, dan lain sepertinya. Nah, saya tuh waktu itu, lihat om pertama itu di TV om, yang cooking with William, yang dimasak Chinese food. Iya. Terus abis itu om punya acara jalan-jalan juga kuliner. Mulai dari situ, kayak istilahnya banting setir untuk, kayak fokus untuk mempromosikan makanan Indo, itu dari kapan? Tahun 2000-an. Karena om tadi lihat itu? Ya, saya melihat, kalau kita enggak, saya kalau dulu, juga aktif sebagai ketua Boga SMK, 8 tahun. Awalnya itu masa lomba nasional gitu, keterampilan siswa, bikin pastry lah, bikin makanan-makanan Eropa. Kan lucu kan? Di Indonesia kok ngajarin begitu? Karena pola pikir dulu, anak-anak didik ini supaya bisa kerja di luar keri. Oke, iya. Jadi bedingan nasional. Sekarang kan beda situasinya. Indonesia butuh banyak ahli dalam negeri. Oh iya, butuh banget loh. Ahli kuliner dalam Indonesia ya. Iya. Untuk Indonesia dalam negeri, dan kemungkinan juga luar negeri. Iya. Karena banyak kalau saya ngomong sama teman-teman yang mau buka restoran di luar negeri, cari koki. Koki banyak, tapi yang spesialis Indonesia itu langka. Ya itu disini aja susah, apalagi di luar negeri. Termasuk Dubes-Dubes kalau berangkat, waduh paling stres ketika hari. Karena kalau di luar negeri kan tidak makanan Perancis tuh. Iya. Betul. Memakilin dia kan satu negara Indonesia di luar negeri. Betul. Betul. Jadi, cerita sedikit guys, kalau pengalaman saya sama Om Will, itu pertama kali ketemu Om Will, dikenalin sama Cindy, sama Rianto, owner dari toko masak Pantri Magic. Shout out. Mau kenalan gak sama Om Will? Wah mau banget dong. Dibawa ke kantor Om Will. Om Will tanya, oh ini Ray dari Perancis. Oh iya, kamu bisa masakan Indonesia gak? Bisa. Oh apa? Coba sebutin, selain nasi goreng, sama rendang. cara bikinnya. Saya gak tau apa-apa. Nah dari situ, pertama saya malu, terus saya ingat Om Will, oh jadi, jadi kalau orang-orang Perancis, misalnya lagi ke Jakarta, nyari makan Perancis, ke kamu. Jadi orang Perancis makan Perancis, kalau kesini gak makan-makan Indonesia. Waduh, itu saya malu banget Om pertama, saya gak ngerti apa-apa, tapi terima kasih. Dari situ saya malah jadi belajar. Gitu kan, sampai kemarin itu, akhirnya saya bisa punya restoran Indonesia pada waktu itu. Jadi terima kasih Om. Sama-sama. Nah, Om mulai untuk, kayak kalau bisa dibilang itu, food diplomasi itu mulanya kapan? Karena dari bakery, sampai jadi sekarang, udah istilahnya, kalau pemerintah mau ada acara apa, itu di luar negeri, atau di dalam negeri, udah panggil Om Will gitu kan sekarang. Awalnya dari mana itunya? Saya rasa untuk acara itu, pertama kali ya, saya diminta oleh Menlu, Hasan Wirar Yudha, tahun 2005. Oke. Untuk menanganin, 50 tahunnya Asia Afrika di Bandung. Oke. Tahun 2005, di Bandung, dengan timnya Kemlu, saya ditugaskan untuk ke Bandung. kalau gak salah, waktu itu ada sekitar 20 presiden, yang bakal hadir, itu makan siang. Itu nyari siapa yang bisa cater itu, susahnya setengah mati. Ya karena mau makanan Indonesia pasti kan? Makanan Indonesia, fasilitas juga. Sehingga akhirnya diputuskan, semuanya mbak dari Jakarta. Dari dekor, meja kursi, makanan apa semua, itu pertama kali, saya mengalamin, satu hal yang masif, meskipun cuma, VVIP-nya itu, dalam ruangan itu, sekitar 100 orang lebih, tapi presidennya 20 kalau pasalah. Mantap. Nah disitu saya, mulai banyak hal-hal melihat, bahwa, banyak aspek, yang kita bisa, harus dipertimbangkan, kalau menyajikan, menu-menu, untuk VVIP, di Indonesia. Apa aja itu? Jadi, satu, keamanan pangan, safety, itu gak ada kompromi. Kedua, sematis, sentuhan-sentuhan, budaya kuliah di Indonesia itu, harus, dominan disitu. kualiti, gak ada kompromi. Kualiti itu udah, gak ada, gak ada kompromi sekali. Rasa, ya, harus autentik Indonesia, sebaliknya gak boleh pedes. Iya, mereka gak kurang suka pedes. Ditambah lagi, harus punya data. Maksudnya? Dietrich, restriction daripada, Oh iya, tamu-tamunya. Misalnya contoh, aku ingat, Kofi Anan itu, gak makan tomat. Tomat. Hah, Kofi Anan tidak makan tomat? Gak makan tomat, gak makan, cucumber, makan avocado. Wow, kenapa karena dia gak doa enak ya? Ya, mungkin gak kebiasaan, meskipun ada kesalahan, karena ada perubahan seating, akhirnya, beliau makan, dessert yang sausnya, apakah abis ludes. Oh, abis juga? Iya, aku juga pernah ngalamin, di Filipin, waktu apek. itu gak makan, false. Semua unggas gak makan. Iya. Semua, seafood gak makan. Hmm. Beliau, gak al-mahum, anaknya, Korya Kino, katanya, peminum berat, Coca-Cola. Oke. Perokok berat. Hmm. Dan, terakhir, baru ketahuan, kurang 4 jam dinernya, dia lagi, aleri terhadap bunga. Padahal itu, stage, apa, moon shape seating plannya, ngadep ke panggung itu, bunganya sepanjang 80 meter. Karena, karena 36 presiden, terus istri, dan dari, waktu jamannya, SBA, di Apek, di Bali. Hal-hal itu, kita alamin. apa, bagaimana, kita harus menyajikan, suatu, acara, kecilin Jokowi, di Washington. Hmm. Di mana itu? Di, eh, Chamber of Commerce, Washington. Itu, anggotanya, orang paling, kuat, di Amerika. Iya. Bisnis-bisnis besar, di Amerika. Sebenarnya, White House. Hmm. Wow. Waduh, itu, saya masuk ke dalam meeting, setengah tahun sebelumnya, saya udah ngunjungin tempat itu. Wow. Sebelum acara. Saya lihat, mana nih dapurnya? Hmm. Gak ada. Gak ada dapur. Terus bagaimana? Kita outsource. Oke. Kita yang ada semacam pantry, ruang meeting tertentu, dibakar pakai untuk plating. Dan, setahu saya, katanya mereka, selama ini, gak pernah menyajikan, non-American. Wow. Itu, diplomasinya, Pak Dupes, Sony, Bobo Laksono, yang, meng-convince mereka, Oh, bagus banget. Makanya, Indonesia. Iya. Sitting dinner, untuk presiden. Bikin apa? Itu nanti itu. Saya, saya terus, tanya ini, sekarang, yang cater siapa? Ya, kita punya, 10 outsource. 10 company. Waktu saya gak banyak, untuk memeriksa, profile satu persatu, saya bilang, coba kamu brief saya, profile masing-masing, verbal aja. Satu, dua, ketika, saya masih ingat, design cuisine. oh, ini yang ini, memang, khusus, biasa, meladenin, kelompok, India. Dan, mereka, umumnya, yang menyajikan, acara, inaugurasi, presiden, dinner, atau, koktel, apa itu, dari perusahaan ini. Oke. Udah dah, berhenti disini aja. Saya tunjuk, itu perusahaan, sebagai cater. Oke. Nah, kalau sudah biasa, meladenin pola India, sana lebih kompleks, perusahaannya. Betul. Indonesia pasti lebih muda. Saya mbak, lima orang, masuk kitchen. Kitchennya di Virginia, acaranya di, di Washington DC. Jauh. Terus ditambah lagi, waktu. Nah, itu sering, kalau sama dengan nanti, G20. Selalu saya tanya, waktunya berapa lama, untuk servis, makan. 45 menit. Wow. Termasuk entertainment, saya ingat waktu itu, yang entertain, Reza, sama, Joy Alexander. Aku kenal Joy itu, mungkin 5-6 tahun, barengan, semobil dari New York, ke Washington. Oke, no problem. Hanya menu ini, saya potong. Ya, biasa mereka, boleh gak, appetizer itu disajikan. Oh. Sebelum tamu datang, gak bisa. Buat saya gak bisa. Semua yang, ada makan di meja, yang tidak ada, orangnya, itu waste, buat aku. gak mau. Saya potong, kursenya. Jadi, tiga kursenya. Itu, waktu itu penting sekali, karena itu menyangkut protokol. Iya kan, mereka gak bisa, lama-lama juga kan. Tapi, biasanya kursenya. Om pernah, lagi food diplomasi, makan meja gitu gak? Gak ada. Gak ada. Dimanapun di Korea, apa tuh, terakhir sebelum, COVID, 2019, November, Presiden Jokowi, menjamu, konglomerat Korea, bilioner Korea, di satu tempat, di Busan. Itu, saya sajikan, waktu itu, makan sejam lah, jadi, kurs. masing-masing itu, ada, ada temanya gitu. Jadi, saya ingat, waktu itu, saya buat tema, Embracing Korea, with Indonesian Diversity. Jadi, bagian Korea itu, kita pakai bahan terbaik, dari Korea. Dagingnya, harus hanu. Hanu, atau hanwubif. Hanwubif itu. Yang lain, bumbunya dari Indonesia. Wah, mantap banget. Nah, hal-hal segitu, kan, sekali lagi, untuk menyajikan, menu-menu, BWIP, gak boleh ego. Jangan ego, waduh, untuk Presiden, mau begini, mau begini, macam-macam. Lebih banyak elemen, yang kita pakai, lebih kesempatan, kesempatan, kalau ditek oleh, security, kesehatan Presiden, bisa direjek. Pernah ada, pengalaman gitu? Selama ini, yang pernah ngalamin itu, mungkin kalau di istana, Indonesia, makanya saya harus, selalu hati-hati, dengan memasukkan, elemen, strasi, dan gula aren. Oke. Itu sering, sering-sering, karena faktor itu, untuk kita gak ada masalah, tapi untuk BWIP, gak boleh. Toleransi, BWIP itu, dibawah kita. Semua makan, ada si anida misalnya, tapi kan, sekian, kalau ketemu itu, udah gak boleh. padahal kita makan, gak ada masalah kan juga. Rawon pun, ya ada keluar, ada si anidanya gitu. Jadi, Pak Presiden Jokowi, sukanya makan apa? Oh simpel, Pak Jokowi, Presiden Jokowi kita, ya pasti, namanya orang Jawa, pagi-pagi udah, udah sarapan, apa itu, menu-menu Jawa lah. Dikoreng, digoreng, dibagi-bagi rawon, sarapan pagi, waktu koreak. Jadi, kita pagi, setengah lima itu, sudah, sudah harus siap di kitchen, menyiapkan, jam lima dites, makanan itu. Oh ya dites dulu ya? Oh iya, selalu. Itu protap. Gak bisa lari dari situ, makanya, selalu, harus hati-hati dalam hal itu. Bayangin kalau, kita udah nyajikan, tau-tau di, ini pun kita, G20, kita udah lakukan testing. Iya. Habis ini ada testing juga dengan, pasman press, untuk, untuk ngetes, menu-menu kita itu, kira-kira, layak atau tidak. Nah, kenapa, menurut Om, food diplomacy, itu, sesuatu yang penting? Banyak, banyak, masalah di, politik yang sangat rumit, itu diselesaikan di meja makan. Kita, lewat, true food, we make friends. Yes, it's true. Ya, jadi, kalau, saya tuh pengalaman sekian lama, kalau kemana-mana, nanti saya ketemu orang yang, mungkin saya, saya gak pernah kenal, ngobrol-ngobrol, oh, kamu dari mana? Dia bilang dari, negara mana, eh, pancingan aja, kebetulan, ada satu dua macam makanan, saya kenal, saya katakan, makanan itu. Oh, iya, tahu. aku suka banget, langsung bling-bling matanya. Iya. Langsung melek, eh, nanti aku, aja ya undang, mama saya yang masakin. Iya tuh. Iya. Coba kalau ngomong, ngomong politik, pasti ada barriernya. Iya, ngomonginnya makanan. Food brings people together. Nah, om juga selalu menyempatkan, kalau lagi keluar negeri, itu juga untuk ngiter kan, nyobain makanan lokalnya juga kan. Dari dulu. Iya. Mana, saya ingat dulu om, sama om, kita lagi di Jepang, mencobain, apa, short horn beef, di atas gunung. Itu, sampai sekarang sih, itu sapi terenak, yang pernah saya makan sih itu. Ya, Korea sejenis. Karena fatnya tidak tinggi seperti Kobe. Oke, oke, iya itu enak, enak banget itu. Jadi guys, kita lagi di kota kecil di Jepang. Gunung. Iya, tapi kan di bawah kan, di bawah kan deket pantai justru. Kita naik 3 jam, naik bis salju-saljuan. Untuk demi satu, jenis sapi ini yang om, penasaran banget. Dan, kita ikut, waduh enak banget sih itu. Mantap. Nah, kalau di Indonesia sendiri, om mulai ngiter-ngiter, apa, oh? Oh, cukup lama. Kalau gini, selama 40 tahun, aku suka motret. Suka foto makanan candid. Aku bukan, bukan studio fotografer. Sudah sekitar, aku paling suka pasar tradisional. Jadi, selama 40 tahun, aku tuh mendokumentasikan, pasar tradisional, dimanapun aku pergi. Dimana, begitu aku sampai satu tempat, aku selalu tanya, pasarnya itu dimana? Radisional. Biasanya pasar selalu pagi. Nah, saya anggap begitu, saya masuk pasar, saya pasti lihat, bisa meyangin, tentang budaya setempat, budaya kuliner, ekonomi, dan lain sebagainya, dari pasar. Terus, kedua, saya tanya, sarapannya, apa, khas dari tempat itu? Nah, tadi om bilang, bisa melihat budaya, ekonomi, itu coba jelasin, untuk listener kita, dari mana lihat? Dari bahan yang kita lihat. Kalau, kalau misalnya pasarnya, cuma jual sayur, seperti ini, vegetarian, banyak yang jual daging, semua diumpetin. Iya, betul. Gak boleh di pasar, itu kan budaya. Berarti ini vegetarian nih, Iya, ini vegetarian, atau, begini ya bahan-bahannya, waktu kita masuk di pasar, di Kalimantan, daerah Dayak gitu. Wah, itu, makanan-makanan, alam banget. Iya. Yang kita gak mungkin, kita bisa dapetin di Jakarta. Betul. Iya gak? Betul. Itu kan keunikan-keunikan, yang kita gak bisa dapetkan, dari masuk supermarket. Coba kalau masuk supermarket, kamu, tanya sama, apa tuh, yang jaga, bahan ini dimana? Paling dia, buka komputer, oh itu Route 34. Iya. Kalau di pasar kan, dia jualan, bahan tertentu. Iya. Dual bumbu, misalnya udah tiga generasi. Iya. Diceritain lah tuh. Dia tau, permasalahan. Maka itu, pasar itu, itu living, encyklopedia, untuk budaya kuliner, setempat. Iya, jadi om, mulai udah 40 tahun lalu, bukan, kalau saya taunya kan, waktu jaman sosial media aja, rajin banget. Iya, karena dulu kan, saya gak bisa posting. Tau apa dulu, mau cetak, ke lab, cetak film dulu, ngeliatnya juga, gak pernah jelas kan. Di screen, cuma di keker-keker gitu, liat dipilih, proses bisa, dua tiga hari lagi, baru kita lihat hasilnya. Kalau udah gagal, ya sudah gagal. Tapi sejak, aku lupa ya tahun berapa, maupun lain sosial media itu ya, waduh banyak, stok, stok-tok bermunculan, gampang gitu loh, untuk menyajikan. Tetap, yang harus kita lihat, hanya cuman bukan motret, komposisi, makna. Jadi, saya coba, di Instagram itu, saya membuat, foto essay. orang melihat foto, secara visualisasi, orang punya, niat untuk tanya. Oh, itu apa? Gak perlu, karena saya anggap, kalau di Instagram itu, kalau kita nulisnya, terlalu panjang juga. Ya, orang gak baca. Orang gak, gak baca, tapi poin-poinnya aja, interest-nya, capture dulu. Capture interest, supaya kita bisa komunikasi. Kalau di Instagram, cuman follower, gak ada komunikasi, karena, yang populer misalnya, buat saya, saya gak melakukan itu. Saya melakukan, karena saya fokus, di bidang kuliner, saya cuma membahas, apa yang saya lihat, yang baik, yang jelek, saya gak, saya gak perlu bahas. Create, kuliner interest. Karena, saya percaya dengan, gastro diplomasi itu, kita gak bisa, nyanyikan makanan, terus bilang, do you like it? Secara sopan, mereka mengatakan, yes, I like it. Terus sering-sering, mereka tanya, where is the Indonesian restaurant? Waduh. Iya. Iya gak? Tapi kalau kita ceritaan, budaya kuliner, mereka tuh nangkepnya, lebih dalam. Create interest. Apalagi sekarang, saya kaya sejak marahnya, sosial media itu, orang-orang itu, masyarakat yang suka travel, dia ingin mencoba, authenticity. Kamu lihat aja banyak di, di TV-TV itu, apa, who feed, somebody who feel, somebody who feel. Itu, bener-bener, tempatnya, kalau orang kita bilang, jorok amat gitu. Iya. Tapi esensinya yang kita ambil, kita ke pasar, jorok om, ya jangan lihat bawa dong. Iya. Iya gak? Iya waktu itu juga, saya ke India, sebelum COVID hits tuh, itu juga pertanyaan pertama, teman-teman saya, bukannya jorok ya, bukannya kotor ya, ya jangan lihat dari situnya lah. India itu, anytime saya, ada kesempatan India, saya budal. Saya suka motret, capture profile orang di India, itu luar biasa. Saya suka, makanan India, oh yes. Dari selatan sampai utara, the best buat saya, vegetarian tetap di India. Iya, saya gak kangen, daging hamas sekali saya. Gak perlu. Iya, saya di utara waktu itu. Ini utara. Saya di selatan, dan, dan sekarang mereka, jangan dianggap gitu, saya punya teman juga, punya tour. Sekarang itu kemana-mana, kamu bisa google ya, local tour, local food tour. Di India itu ada namanya, Delhi Food Walk. Youtubenya, yang nonton, ada yang sampai satu, sudah lebih. Wow. khusus street food ya, yang secara internasional loh, yang nonton itu. Iya. Kita bisa booking pagi, di Old Delhi, bustlingnya luar biasa, gue gak pernah, ke tempat yang segitu padatnya, segitu bisingnya, dan kita gak pernah tuburkan semua orang. Iya. Naik becak pun, gak pernah nyinggol, dengan sebuah sempit. itu diajak makan, sambil jalan. Mantap. Saya pernah kasih waktu, cuma 2 jam, waktu itu. 2 jam itu makan 10 kali. Oh, wow. Cipi-cipi. Semua tempat-tempat itu, meskipun ada yang, jualan semacam cipi, cipis itu udah 80 tahun, di tangganya, pokok gitu. Selama 80 tahun. Wow. Di tangga yang cuman sempit itu, orangnya ngantri di sini. Dia, menyajikan makan-makanan, seperti, benar-benar, lokal. Local comfort food. Kalau di Indonesia, ada kayak yang seperti itu? Apa? Ya, kayak food tour, gitu segala macam. Ada, tapi, belum, belum benar-benar serius ya. Ada tour, mengenai jalan-jalan Jakarta, program makanan, faktor makanannya, masih terlalu. Ini, kalau ini, ke Korea kamu. Temen saya punya tour, misalnya on-go. Itu diajak jalan juga ada. Diajak, diajak naik mobil juga ada. Kita transit, misalnya mau ke Amerika, transit di Seoul, 8 jam. Itu dulu. Ke situ dulu, diajak, keliling, dicip-icip, makanan Korea, dengan segala macam, storytelling-nya. Amazing. Saya ke LA, diajak tacos, tacos tour, bawa ke, 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 Mexican district, Mexican quarters, mencoba membandingkan, taco satu sama yang lainnya, karakteristiknya. Di situ kita belajar. Sekali lagi, you can google everything, you can google taste. Ya. You cannot google taste guys, jadi harus langsung nyobain. Gak bisa gak itu. Itu yang sampai sekarang, google gak bisa. Bayangin kalau sekarang, google bisa taste semua, tutup restoran kamu. Ya gak? Yes. Menurut om, dimana kalau di Indonesia, yang potensinya tuh besar banget nih, turism khususnya makanannya, budayanya? Kalau kota makan, salah satu favorit aku tuh Medan. Medan? Ya. Medan itu scoop yang banyak, scoop yang besar. Jakarta is a melting pot. Jakarta tuh sebenarnya, tempat makan yang baik. Dengan maraknya, pendatang, makanan dari daerah, pindah masuk ke Jakarta. Terus, yang tempat-tempat lain itu, scoopnya lebih kecil, lebih spesifik. Sekarang tergantung waktu. Surabaya, Bandung, Malembang, kalau di Bangka itu. Wah Bangka saya seminggu naik 4 kilo saya. Enak banget banget. Terutama, kalau kamu punya kesempatan, dimasakin di rumah-rumah orang. Oh, belum. Bangka, Makassar. Bali, ya Bali itu, random nih. Bali itu, makanan lokal itu masih, terbatas pada orang kenal, nasi campur, babi guling. Lombok, tapi scoop yang kecil. Saya waktu bikin tour, sebelum covid ini, tour kedua, dari US ke Indonesia. Kita launch 3 hari, lewat Wisconsin, partner saya di Amerika. 3 hari sold out, 12 seat. Wow. Sekarang, tertunda. Kemana tuh? Yang kedua ini, Jakarta, selalu Jakarta itu, karena macet ya. Saya cuma transit aja, ke Medan, 3 malam. Dari Medan ke Bali. Oke. Dan mereka gak mau, daerah seminyak. Oh ya, mau yang. Nanti ada yang ke Desa Lace, apa itu. Iya. Lombok. Oh. Sepuluh hari, terus pulang ke Amerika. Mahal mereka bayar. Booker tour itu, 4.800 dolar. Iya. Di luar tiket yang dari Amerika lo ya. Udah termasuk, terbang apa, dalam hotel, mau makan gak usah, mbak duit pun. Ya, udah kenyang lah. Udah, udah bisa. Egyptis. Mereka di Ubud Foodstress, moderator, makanan dari Lombok kan. Wah, ini cabainya udah disetengahin. Buh, saya pedes ya. Waduh, saya pernah, pernah jadi juri di situ, untung cuma 15 ibu. Ayam taliwang sama plecing. Pusat. Hampir, ambil, doer bibir. Doer bibir kita, lidah kita itu pedesnya. Namanya, orang, kenapa? Yang namanya aja udah Lombok. Iya, betul. Lombok kan cabai ya. Iya. Iya, bener juga. Nah, Om lanjut, waktu itu, Gordon Ramsay kesini Om. Om kan sering bawa rendang Om, kemana-mana, keluar. Bahkan, kemarin ada peresmian pabrik rendang di Bulgaria. Ya kan? Terus waktu Om Gordon Ramsay datang, itu Sumater Barat yang dieksplore. Ya kan? Kenapa kemana-mana Om bawa rendang? Ini ya, kalau kamu mau nunjukin kompleksitas, daripada suatu budaya kuliner Indonesia, suatu negara, kita mesti cari dari yang paling kompleks dulu, untuk memperkenalkan. Supaya gak diecek-ecek. Gak di, gak di, gak di, apa itu, ah cuman gitu aja. Tau-tau misalnya, kita tunjukin, daging, kasih lada garam, terus dibakar, dikasihin sedikit bumbu, cuman itu tok, storytelling-nya pendek. Kalau rendang kan panjang. Tuh, aku cerita, saya di, 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 di Napa, World of Flavor Conference, aku diundang sebagai speaker dan chef. Jika chef disitu, aku tunjukin rendang. Bayangkan, 60 chef diundang, dari seluruh dunia. Semua chef dibagi cuma waktu 15 menit di stage. Di main stage. Yang, yang datang itu, orang-orang profesional semua 500. Iya. Kita harus jelasin rendang gitu. Bagaimana caranya? Iya. 15 menit. Konsep tagline-nya, from white to black. Aku campur, tunjukin bahan, sama, sama, apa, PowerPoint. Iya. Putih kan, santet. Iya. Proses, jadi item. Hmm. Terus, dengan bahan yang gitu kompleks. Gordon aja, begitu lihat, bahannya satu meja, saya pajang, gilang-gilang. It's impossible. ha, ha, ha. Nah. Setiap hari di, di, di World of Conference itu, ada namanya marketplace. Jadi semua chef, mempresentasikan makanan. Hmm. Itu contoh. saya keluar kendang, itu tahun 2000, pertama kali, saya tiga kali diundang. Itu pertama kali, saya keluar kendang, tahun 2009. Temanya, The Wall Street Food. Oke. Misalnya, ada, display to. Hmm. Ya karena saya diundang, jadi, saya cuma, bisa kasih satu meja, Hmm. Tawa tim. Hmm. Sebelah saya, Singapur. Bahana Thailand yang marah, karena sponsornya banyak. Ada, jurnalis datang. What is the difference, between, your rendang, and your rendang, Singapur. Hmm. Oh Singapur bawa rendang juga? Ya. Salah satu. Oh salah satunya. ini, I don't say, I don't explain first, but I just ask you, taste, and tell me, Hmm. Which one you like. Hmm. Can I tell you the story? Pergi ke sebelah, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, di sebelah katanya, yang jelasin, F-nya, oh this is modern. Hmm. Hmm. Jadi, rendang itu memang, variasi banyak-banyak Singapur, ada versi Malaysia, ada, terus baru saya ceritakan, maknanya rendang. Sepertinya, waktu saya presentasi, dengan, bumbu yang sama, dengan bahan yang sama, dengan cooking time, yang berbeda, you make different things. Iya, beberapa makanan, dari gula, italian. Ini sama aja, siapa sih, yang gak kenal rendang, siapa sih gak kenal, makanan rendang. Hmm. Jadi, waktu National Geography, lewat, Global Film Solution, dari New Zealand, dengan teman, bilang ini, modernancy, juga, uncharted, episode kedua, Anchor 2, season 2, setelah syuting, di Tasmania, ke India, ada, waktu kosong, melewatin, melewatin, Indonesia. Where should we stop, among 17,000 island. Orang luar kita, 17,000 island, gue musik turun, dimana, bingung banget. We have to do a presentation, National Geography, aku, ya I give you, aku gak, gak pikir panjang, aku bilang gini, I only give you one place, but no option. Kita kasihin semua data, dari food culture, festival, local habit, tentang Sumatera Barat, 2 minggu, langsung National Geography. Dan saya bisa bilang, paling bagus sih om, acaranya, soalnya kan, yang episode di Indonesia itu, semua budayanya dapat kan, dari ada yang mbak jambanya, ada tarian-tariannya, harapan sapi. Aku minta, dari Pak Dugas, dari Pak Gubernur, Pak, ini saya belum lihat episode yang lain tuh, saya bilang, saya mau intro ini, dibikin, seheboh mungkin, seheboh mungkin, Pak Jamba, di Istana Pagayur Ruyung, benar, 300 orang, dikerahkan. Mantap. Mantap. Dan itu kan termasuk, ya promosi juga kan. Luar biasa. Promosi makanan Indonesia. Sekarang, sekarang episode itu, sekitar sudah ditonton, mungkin 100 juta orang. Iya. Sejak, Juni tahun lalu. Kenapa om, kayak kalau saya lihat ya, om Will, Chef Ragil gitu, promosi makanan Indonesia, waktu itu kita ngobrol juga, sama Chef Yono, yang emang kayak promosiin makanan Indonesia, dengan program-program, melalui program-program pemerintahan, setengah mati gitu, kerja keras, promosiin, tapi di negara kita sendiri, ini kalau saya ya, dapet ya, makanan Indonesia tuh, masih sering dicap kayak, makanan jalanan. Iya. Terus abis itu, kalau mahal, sedikit, kayak, ah mendingan gue makan sate, pinggir jalan rumah gue gitu, sama aja gitu kan. Ya, karena image itu kita gak pernah atur. Saya, image itu tentang, tidak pernah terbentuk, jadi selalu menganggap, makanan Indonesia tuh harus murah. Iya. Beli mie, harganya sekitar, mie goreng, 30, mie, mie jawa misalnya, 30, udah, lumayan mahal kan. Tapi kalau beli, pasta, spageti, 70 ribu, bayar aja gitu. Iya gak? Dan memang kita selama ini, tidak pernah meningkatkan kualitas. Jadi, mesti ada pilihan gitu. Contohnya gini, kamu ke Jepang, kamu suka gak, yakitori? Iya, suka banget. Suka banget. Yakitori, dari pinggir jalan, sampai yang mahal, itu semua namanya yakitori. Iya. Orang punya pilihan, dan orang, kalau budgetku rendah, ya aku makan di, di pinggir jalan gitu. Iya. Iya. Tapi kalau mahal, aku makan, yakitori yang ayamnya kocin. Itu bisa 10 ribu yen sendiri, 1 juta lebih untuk makan ate. Iya. Karena bahannya sudah premium gitu. Dan orang masyarakat udah ngerti soal itu, dan yang mengolah makanan itu jujur. Maksudnya? You pay what you get. Di Jepang itu. Iya. Karena kalau kita makan di, ya kecuali kamu makan yang super fine dining di Jepang, itu bisa 5 juta. Iya. Mahal banget, karena ya memang, mereka tuh bahannya, Jepang itu memang sangat particular. Kalau kita makan fine dining di Perancis, kamu tau sendiri, pos mereka tuh tinggi banget. Iya. Iya. Starnya tambah banyak, servisnya tambah rasio, tambah deket. Iya. Kalau 3 star, 1 waiter untuk 4 orang, berapa dia bayar? Belum lagi kalau weekend, yang paling lame, overtime-nya gila. Iya. Iya gak? Iya, mahal banget, cost-nya mahal. Sematis kita makan menu aja, baru satu menu aja, sudah 350 euro. Euro, iya. Sama aja kalau di Jakarta sekarang, kalau kita makan, weh umakasih, umakasih. Kalau udah namanya umakasih, 5 juta. Tapi apakah masalah ini kayak di negara-negara yang, saya bandinginnya sama Asia Tenggara nih, Thailand gitu, itu ada persepsi juga gak sih, makanan Thailand harus murah gitu? asarnya. Enggak. Enggak ya? Enggak. Banyak ada seorang Thailand yang, yang kelasnya menengah atas, yang diolah oleh chef-chef, yang non-Thai, tapi udah lama di Thailand. Iya, banyak tuh. Gagan, Gagan sekarang pindah, pindah di Thailand kalau gak salah. Apa dari Thailand keluar? Ke Taipei. Iya, iya betul. David Thompson buka di Thailand, padahal orang Australia. Berkenal lama David Thompson, waktu mereka memperkenalkan Dali Street Thai di Sydney, 30 tahun lalu, ya memang dia, bahasa Thailandnya bagus. Lama di Thailand, waktu dia harus tutup Dali Street Thai, dia di kontrak pemerintah Thailand. untuk membuku panduan, tentang tradisi kuliner. Kamu coba beli David Thompson punya buku tentang Thailand. Nanti kita beli. Luar biasa. Luar biasa. Dia juga ada buku, semacam table book, tentang street food of Thailand. Jadi orang itu ada persepsi bahwa, street food itu harus bagaimana, yang dining itu harus bagaimana. Banyak hal-hal street food itu gak bisa dicontoh, masuk ke restoran gitu. Coba kamu di dalam restoran bakar sate ayam, seperti depannya rumah sakit Pertamina. Asepnya sampe nutupin jalan. Apa gak? Gak bisa. Apa gak nyala terus hal-hal remnya. Iya gak? Nah itu, kita harus punya prosesi gitu. Kalau aku mau makan makanan jalan, ya aku pilih. Aku gak serampangan. Tapi aku pilih yang pasti aku tahu, makanan itu gak bisa dibawa ke restoran. Terus juga, nah ini, sampai sekarang, udah mendingan sih sedikit, tapi sampai sekarang, sedikit banget chef yang emang, apa ya, explore tuh makanan Indo khusus. Gini, aku rasa gak ada yang bisa disalahin, maka situasi. Karena Indonesia itu, dulu dalam pendidikan kuliner, mungkin sampai sekarang itu faktor kuliner, judaya kuliner Indonesia itu, pengacarannya kan minimal. Masih minimal. Sangat minimal. Kita ambil dari vocational ya, dari apa tuh? SMK gitu. SMK. Itu apa? Portek. Portekpar ya. Ada yang Portekpar dibawa, ya SMK lah. Bahasa Indonesia apa ya, vocational itu. Iya SMK, sekolah kejuruan. 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 Nah, itu masih, aku rasa programnya masih belum banyak berubah. Karena cari guru yang masak, yang handal aja, kan beda disini. Kalau kamu di Perancis, waktu kamu belajar misalnya di, di Kodongble, di Kodongble ya. Kodongble ya. Kamu lihat guru-gurunya itu. Dulu chef restoran. Betul. Ya. Betul. Setelah dia capek, di restoran, dia retire. Yang ngajar. Disini, hospitality, begitu dulu lo suruh ngajar. Betul. Betul sekali. Iya gak? Disuruh ngajar, karena gurunya kurang. Tapi disana kan, Enggak, udah pengalaman. kan itu aja, karena imbalannya sepadan buat mereka. Stresnya dia kurang, mungkin dia dapet gak seperti waktu dia punya restoran, tapi stresnya dia. Kurang banget pasti. Kurang banget. Dan dia, berinteraksi, dengan, murid-murid ini. Coba, Kodongble, terakhir kebetulan, Markomnya Kodong, temen aku udah 30 tahun, si Catherine Bassett. Yang undang aku, ngeliat Kodongble yang baru di Paris. Akhir, 2016. Gila. fasilitas. Bagus banget tuh. Saya sih dapet kampus yang lama, yang baru kamu udah, liat itu udah, gedung itu ke mobil itu Rolls Royce gitu. Betul bacanya masa. Dari mana, murid-muridnya? Indonesia banyak. Macar negara, Indonesia. Indonesia tidak sebanyak dari Tiongkok. Oh iya. Waduh dari Tiongkok. Aku ngajar juga di, di, di Lenot misalnya. Tuh, tasipit semua. Aku suka-suka tanya sama dia. Ya, Tiongkok itu masih punya citra, bahwa kalau Barat, Barat itu, lagi marat. Maka kan belum terbuka. Karena ada makanan-makanan Barat kan banyak sekali. Tapi pendidikan, Winer Tiongkok kan kuat. Iya. Kuat. Dan, wah itu juga, kalau mau belajar, saya kemarin pandemi belajar Chinese food sendiri. Lihat, waduh, dalam juga kalau Chinese food. Luasnya besar banget. Dan bahan. Kita itu sering ya, kurang menyelamin, mendalamin soal bahan. Dalam menyajikan makanan itu, semua bahan, sangat tergantung oleh budget. Bukan situ aja, proses. Menyajikan makanan. Utama, misalnya untuk BWIP, jumlahnya sekian. itu, harus punya strategi. Itu. Dalam, pengolahannya, penyajiannya. Kan, gak bisa, taraf itu kan bukan, seperti restoran fine dining, kamu, yang datang kan gak barengan. Iya. Satu, masain, keluarin, ini, keluarin. Kalau udah, acara-acara itu, pertimbangannya banyak. Easy 20 itu, yang di, Baruda, Wizu, rencana 400 orang, WIIP kira-kira 100. Kapan? 15 November. WIIP, 15, eh, WIIP 100. Kira-kira 100. Apa yang harus, kita lakukan, minta advice nih om, untuk chef-chef muda nih, khususnya. Supaya, belajar lagi makanan Indo, ini pasti pertanyaan om, udah sering ditanya loh. Tapi juga, gini deh, aku tanya sama kamu, sekarang ini, mau belajar makanan, masakan Indonesia dimana? Kalau om, bukan aku, aku ya, jangan sama saya, aku cuman bisa mengarahkan, bagaimana, aplikasi ini, aplikasi anak. Aku selalu mengarahkan, seperti kamu kemarin, tempatnya, Juru, Chef Yudi. Banyak nih, anak-anak, kalau orang tuanya, itu saya buat tempat nih. Banyak orang tua, datang saya, sama anak-anak, saya umur 15 tahun gitu. Ini anak saya tuh, nanti, suka masa. Waktu aku, patokan suka masa itu, bukan patokan. Iya. Sekarang, 2 tahun lagi, mungkin berubah dia. Iya. Jadi gimana ini? Pada liburan gak? Aduh nih, nanti kita lagi mau, mau ke Bali. Oke. Masuk camp. Bali mula. Saya jegurin disitu. Telepon Juru Yudi, ini ada anak, 15 tahun, masukin ke situ. Biar dia tau. Gak usah diajarin, ABCD teori segala macam. Praktek aja. Barengan praktek melihat, mencicip, melihat di area kapal, ikan turun. Kan banyak anak kan gak pernah lihat, ikan. Iya. Ikan taunya udah di piring. Iya, betul. Iya gak? Betul. Dia lihat, ikut ngangkat. Gila beratnya. Terus motong, saji makan dari mentah. Sampai dimasak. Lihat bumbu mengolah. Iya. Empat hari catanya, gak mau pulang. Minta sampai seminggu, kalau gak dijemput bapaknya, gak pulang. Sekarang, minta lagi balik ke sana. Karena apa? Itu harus ditimbulkan dulu gitu. Bukan, buat aku ngajar masa itu gampang. Gampang, gak mau kalau sudah anu kan. Aku satu waktu kalau lupa sesuatu, ya aku buka aja YouTube. untuk ngingetin, oh ya ini, oh ya sudah. Ingat lagi gitu. Iya gak? Aku dulu kan segala macam aku pelajarin. Iya, betul. Dari barat, timur, Jepang. Aku pernah ditrain di Jepang. Masakan Chinese, begitu aku gak, gak bisa masakan Chinese seperti mereka. Tapi kan, at least aku bisa baca. Aku ngerti bahan, aku ngerti proses misalnya. Kalau ini dibuat, ala-ala kan bisa. Iya gak? Dan juga, pengetahuan tentang bahan. Itu kembali lagi. Iya. Indonesia ini, gak habis dipelajarin. Tahu bahan, dari foto, gak relevan. Pegang, iung, buka, rasa. Iya. Iya kemarin di, di Bali Mule, di Desa Les juga, belajar tentang, kelapa aja lama banget. Bagaimana, kelungah, orang sini kan ngerti. Coba tanya. Kelungah atau apa? Kentos. Apa? Bunga? Bunga kelapa? Bukan. Kelapa yang belum jadi. Yang batoknya masih lunak. Oh. Itu dimakan, dicincang buat, buat lawar. Oh iya iya iya. Kemarin, kemarin ada, kemarin ada, tapi gak liat bentuknya. Iya. Terus disitu, sebelum diparut, dibakar dulu kelapanya. Iya. Iya tuh. Terus, misalnya dia juga suka, saya unik banget, itu apa tuh, cabai bun. Iya. Long pepper. Long pepper, iya. Kalau disini, cabai lempuyang, dibakar di dalam batok. Itu kan, bayangin dengan pola, macam-macam, cabai bun itu jadinya, varian rasanya beda-beda. Iya kemarin juga nyobain daunnya. Daunnya. Enak banget. Enak banget. Kalau kamu gak sana, ada gimana kamu? Iya betul. Betul. Iya. Kenapa ya, belum ada yang kayak, kalau di makanan Perancis kan, ada resepnya gitu ya, di buku gitu kan. Sekarang gini, aku kalau ngajar, perkenalan, kan sekarang ada. Mau sekolah ke luar, siap. Satu, memang satu waktu, kalau dia kangen, kalau ada, kalau gak ada, masak sendiri kan, paling nasi goreng, yang rambangan gitu. Pilih mana menurut kamu? Kalau aku, cara ngajar mereka, ini kan mereka gak pernah masak nih. Cara ngajar aku, bukan resep. Kalau resep, mau google nantinya. Aku kasih, pakai program, Indonesia Spice Up, bawa bumbu. Aku ajarin cuma, aplikasi, memasak dengan bumbu-bumbu, yang udah jadi. Kamu permainkan itu, seperti warna, untuk melukis. Kamu orang Indonesia, kamu harus tau rasa. kecuali anak Indonesia, yang gak pernah makan Indonesia, seumur hidup di Indonesia itu. Maca kan sekarang banyak. Banyak. Anak-anak kecil, yang gak bisa bahasa Indonesia, tapi gede di Indonesia. Banyak. Bahasa Inggris terus. Banyak. Itu kan, menurut aku gak bagus gitu. Cici saya punya anak, saya gak pernah lihat, makan masakan Indonesia. Nah. Iya. Sekarang kalau di, dia sekolah di Uni di sana, sering kan ada gathering, disuruh masak. Iya. Saya makin Indonesia, masakan pasta. Iya. Tapi kalau dia bak bumbu, kita ajarin, cara aplikasi bumbu ini, menggunakan nanti, bahan-bahan lokal. You will be, campus darling. Iya. Karena di Singapura aja, ada college yang ternama, internasional yang mahal banget. Itu ada program masak. Dan bagus dapurnya. Anak-anak, year 9, year 10, year 11. Ya udah di, anem dulu ya. Hanya Indonesia gak pernah ikut. Jadi ini, sekali mereka ingin, ada program. Saya nanti, kesana untuk, teach the teacher. Jadi dengan, aku, no need, set dulu. Aku ke Perancis misalnya, dengan, madame di Perancis, yang suka masak di rumah. Cook me, chicken soup. Gisi. Gampang, chicken soup. Kamu kan udah belajar, dikodong belum basah. Basahnya gampang. Onion, kalik, kasihin sedikit. Gampang. Kasihin celery, kasihin itu. Ya masak itu. Ya. Tengah jalan, aku buka, sasetnya, soto ayamnya. Ceblongin ke dalamnya. Salah jadi, loh, profilnya kok kok. Kok unik, yang, we've been cooking this for 100 years, never change. Rubah kan? Iya. Lagi nanti terus dikasih kondimen. Iya. Gak ada bang putih yang di, bang goreng. Apa semua, bang goreng, apa semua dia, gila ya. Nah, disitu menunjukkan bahwa, hal-hal tertentu, food culture kita ini, kompleks gitu. Refleksinya di, rasa. Gordon bilang gini, I am not comprehend. Such a diverse ingredients, untuk satu macam makanan, tapi satu hal yang gue, can't believe it, kalau gue gak coba, jadinya, taste-nya kok harmonious. Iya dong? 12 macam bahan, itu kan sendiri-sendiri, rasanya. Jadi satu, diolah gitu, setelah jadi rendang, kok harmonious banget. Iya. Come to London, you cook with me. Seenaknya. Sekarang, sekarang dia, mau buka di ini. Kan buka di, di KL. Oh dia buka di KL. Iya. 2 bulan lalu, Damien Brazil, Culinary Director, Coordinating International, hubungin aku. Dia bilang, dia disuruh, Gordon MC, hubungin aku. tau bak, mau belajar, tau lebih banyak tentang, Indonesian food culture, terutama rendang. Wow. Bayangin, ini, orang luar gerai, pada dateng, ngarang buku. Iya. Dulu, mereka ngarang buku dari sana, sekarang dia dateng, cari, tanya, where should I go? Where should I meet? Where should I taste? Mayoritas kayak, buku-buku makanan Indonesia aja, pake, orang luar negeri yang bikin. Hal seperti itu tuh, ini ya, mungkin kita sepintas, banyak, ya mungkin ada pengaruh, sosial media, marah kan, kamu liat di Instagram, bagus-bagus, plating, plating tuh penting, tapi kita jangan nyontoh, pelak. Iya. Sekarang udah, aku liat udah, udah lebih decent. Nggak dupa, dulu, kalau plating harus kembangnya, bertaburan. Iya tuh. Sampai aku tanya, ini pot kembang, sama makanan gitu. Iya gak? Kamu kalau mau desain menu itu, yang dipikirin, edible flowernya dulu. Iya, sempat nge-trend, edible flower. Sekarang udah, udah mulai, aku suka mulai yang kurang. Di luar gerai juga masih dipakai, itu, micro herbs, apa itu, aku pernah ngunyungin di, 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 DNH, luarnya DNH itu. Gila, Peran Adrian aja, diundang ke situ untuk, untuk tasting. Oh, pabrik micro herb gitu? Iya. Bikin micro herb. Nanem. Oh, nanem. Itu gede banget. Gitu. All the super chef, diundang ke situ, untuk tasting. Aku pernah diundang, untuk coba 40 jenis. Wow. What is it? Oyster. Yes, exactly. Oyster leaf. Ah, oyster leaf. Ini kok, sea wheat. Iya. Ini kok ada rasa lautnya. Iya, tapi kita gak tanem di laut. Tanemen dari laut, tanem di darat. Ini kok ada rasa apple. Iya. Bunganya apple. Wow. Itu, ada reason gitu. Jangan cuman karena, mata top. Iya. Nah, sekarang, masuk ke spice up the world nih om. Om, kan jadi, apa ya, salah satu, tim intinya lah, untuk spice up the world. Apa goal spice up the world, dari pemerintah Indonesia? Pak Luhut, mencanangkan, yang sekarang ini, katanya data, memakan Indonesia, di luar krisis seluruh dunia, di seluruh dunia itu, 1400 atau 1500, mungkin itu juga termasuk. Apa resto? Resto, gak tau resto, apa juga termasuk ibu-ibu yang, oh dagang buka PO gitu. Tapi kan itu juga, sering-sering diem-diem aja. Kan gak bisa, seperti disini, bebas. Pak Luhut, kepingin, tahun 2024, ada 4000 rumah makan Indonesia. Amin, amin. Tarahnya gimana? Selama, aku keliling, selama hampir 20 tahun ini, saya banyak juga ketemu, milik restoran. sering-sering itu, kasian juga gitu. Perangkatnya kan, indah, migrasi, atau daripada, nganggur, restoran. Padahal biasa masak di rumah. Atau punya resep warisan, bagiannya. Tapi setelah 10 tahun, tutup. Kenapa gak ada yang terusin? KP. KP itu kenapa? Makan Indonesia itu, kamu tunjukin, semua super chef. Resep Indonesia. Ambil patokan rendang aja deh. Jangan ngomong yang lain ya. Tuduh dia replikit. Ini gue kasih elu, resep ini. Gue harus ingin kasih prosesnya. Do it. Masa jawab kalau dia bisa? Ngeliat resep aja udah bengong dia. Iya. Iya gak? Kedua, pengam pantan aku. Semua yang sering bilang, oh di negara sini, Amerika, di Eropa, kita bahan cukup lengkap. Dari mana bahan itu? Serai dari mana, lengkuas dari mana. Thailand biasanya. Gencur gak ada. Bank Merah, kalau ada, muahal. Iya. Diganti Bank Bombay, bisa gak? Banyak kompromi tau. Iya. Ditambah lagi, harus ngolah. Harus ngolah sendiri. bersihin cabai. Iya. Karena kalau diserahkan staff, 20 dollars. Di Australia itu 20 dollars per hour. Oh pas bawang. Pas bawang. Capek banget. Dan capek banget. Jadi, aku punya konklusi, ya, mau gak mau ya, terserah. Ya. Tapi ini, guideline, seperti kita contoh, ada gak, rumah makan, Jepang gak pakai kecap dari Jepang. miso dari Jepang. Terus, miso supnya diganti dari Sukabumi. Tauco. Ganti matauco. Iya gak? Iya. Iya gak? Itu kan mereka, ada seberang, amper 100 ribu rumah makan, di seluruh dunia, berapa ekspornya? Thailand punya 26 ribu, lebih mungkin sekarang. Ekspor bahan baku itu, kesatu, dia punya market, rumah makan. Kedua, orang Thailand. Ketiga, orang non-Thailand, sudah kenal makanan Thailand, beli bumbunya, ditaruh di dapurnya. Iya. Untuk masak. Iya gak? Iya. Kan kita, belum sampai kemana-mana gitu, urusan-urusan seperti itu. Jadi ya, saya coba, menginisiasi, ada dua, bumbu di Indonesia tuh, tinggal dipilih, suka-sukanya, tinggal tunggu, importernya ada atau gak. Sering-sering juga masalah. Nyatanya importernya gak ada. Kalau ada, merek macam-macam, tinggal pilih. Terus, sekarang, misalnya contoh, di Australia itu, sudah didatangkan, bukan bumbu rendang, bukan bumbu gulai toh, tapi, bumbu, misalnya cabai keriting, bumbu, bawang merah, bumbu, lengkuas, jahe, kencur, sendiri-sendiri, nanti tinggal di mix. Iya gak? Bagaimana, impact, ekonomi ke Indonesia nya, jalan. Pasti bisa. Kerakyatannya jalan. Bayangkan, kalau lagi panen, bang merah, panen bang merah, pembelinya kurang, jadi apa? Buang kan? Tapi kalau jadikan bumbu, dihancurin, dimasak sama minyak, kan tahan lama. Tahan lama, bisa beku, bisa apa. Iya, bisa di ekspor kemana-mana. Jadi, saya selalu memberikan analogi, masa dalam Indonesia di luar negeri, seperti kamu belajar, melukis. Melukis beli, bikin gak warna sendiri? Enggak. Beli kan, macam-macam merek kan? Ini sama, bumbunya macam-macam. Kamu mix sendiri aja, seperti kita kalau ke pasar lah, sekarang di sini, oh saya mau bikin rendang, satu kilo, diambilin. Iya. Itu ditumis, tapi ini sudah ditumis, semua udah matang, kalau mentah kan gak bisa ekspor ke Australia. Boleh, 4.000 restoran ya? Ya, target. Tapi, jangan lupa loh ya, bikin restoran di luar negeri, seperti saya ada satu proyek, di seniwa itu. Akhirnya saya bilang sama, investornya, jangan diturusin. Satu, orang, staff, 4.000. Swiss franc. Swiss franc. Satu restoran mau pakai berapa? Aduh. Iya, iya, iya. Iya gak? Dari, di Australia, satu jam, 20 dolar. Disfaucer minta 30 dolar. Gila gak? Gila. Itu, mau makan garam merica Melbourne, ubah konsep, jualan nasi bungkus. Seminggu cuma buka 4 hari. Iya, lebih rendah costnya. Siang tok, tempat duduknya gak banyak, yang lain orang take away, suatu orang bisa beli 5 bungkus, 10 bungkus, ada yang hand carry ke Sydney. Maka ini kita, ini lagi, kunjungan aku udah, cari lokasi di Sydney. Hanya untuk nasi bungkus. Kita gak usah, jangan sekali-sekali terlalu mulu-mulu, mikirin fine dining. Iya, harus bikin restoran yang mudah. Iya, betul. Kalau, kalau perhitung aku di Australia itu, 50 seating, per minggu itu, bayar staff kira-kira 6.000. 6.000, 60 jutaan. Iya. 6.000 x 10.000 lah. Iya. 60 jutaan bayar gaji, staff toh belum sewa. Belum sewa, belum food cost, dan lainnya. Mana tahan. Kalau mau jual berapa, sekali makan 70 dolar. Ini, nasi bungkus cuma 17 dolar. Dua protein, dua sayur. Satu protein, 10 dolar. Kalau weekend, jualan spesial nasi gudeg, 20 dolar, satu bungkus. Dan satu orang bisa nangkut, nengkut 5. Ngantri. Iya. Iya, dan disana juga banyak orang Indonesia, yang kangen makanan, otentik Indo juga. Kenapa? Bukan orang, bukan orang disana aja. Hmm. Karena langganannya, natanya di Australia itu, multi etnik. Semuanya suka. Iya. Dan orang Indonesia yang ke Melbourne, mengatakan, kok bisa, rasanya seperti Indonesia ini, gimana caranya? Iya. Ini, ini untuk, makanya kita itu selalu kalah, apa restoran Indonesia itu gak banyak. Hmm. Kalau masih pola, oh sukses di Indonesia, terus mau bikin menu, seperti restoran, semi fine dining di Indonesia, terus ditaruh di luar kering. Jebol pasti. Iya. Investasi, dan mahal. Mahal banget, di sana itu. Oke, Om. Saya tahu Om nih, bentar lagi, mau ada sibuk lagi, mau ada session lagi kan. Pertanyaan terakhir nih Om. Om kan udah umur 75 tahun nih, masih semangat. Tadi kita sebelum podcast bilang, gak boleh, gak bisa sampai pensiun gitu kan. Gak boleh pensiun. Kalau, Om sempat mikirin ke depan gak, kalau untuk ke depan regenerasi, siapa yang akan menggantikan Om William Wongso nih? Gini ya, saya hanya, apa yang saya lakukan adalah sharing. pengalaman, saya memilih, siapa yang, saya kira punya potensi, kalau saya ada kegiatan, saya, ajak, bareng. Tapi tetap, syaratnya, setidak-tidaknya, harus bisa, mengolah, makan Indonesia dengan baik. Kalau kita keluar negeri itu praktis, bumbu selalu aku bawa. Kalau saya ngajar di Kodong Blum misalnya, saya terakhir kan ngajar, tapi akhirnya, karena visa, jadi tim aku yang ngajar di Kodong Blum, tahun, tahun 2000, 19, Oktober. Aku gak bisa diperpanjang visanya, aku selalu pulang. Mereka ngajar. Biasanya, bawa dua. Satu resep, satu bumbu. Tunjukin. Resep, bahan-bahannya kita, beli, secara lokal. Dan belum tentu lengkap. Kita bikin aja. Ini bumbu dari Indonesia. Mereka, siswai nyoba. Yang mana yang kamu suka. Jadi itu yang paling, paling gampang. Ya gak? Karena mereka akan, akan mikirkan, gak mungkin, saya belum, saya belum yakin, ada orang di luar negeri, yang mau, bener-bener, belajar masak Indonesia, membaca dari resep. Dia mau lihat demo, cara pola masak, dia mau coba makanannya. Iya. Tapi kalau, dari resep, gak. Tapi kalau kita bisa, memperkenalkan bubunya, seperti apa dilakukan Thailand, Vietnam, Korea, akan banyak mempermudah mereka. Gujujang, bisa gak direplikasi? Ya. Sulit. Iya gak? Contohnya, misalnya saya di New York. Gujujang, gak beli. Nggak, saya mau masak rendang gitu. Saya kasih daftar, market link. Bingung. Wah, dia bilang, the red chili, yang gede gak ada. Padahal mereka tuh salah. musinya, dia kelarinya ke grocery store Korea. Korea tuh selalu ada yang merah. Panjang hijau. Oke. Kamu punya red bell pepper gak? Oh ya punya. Kamu punya jalapeno gak? Aku punya. Ini, kerjain aja. Red bell pepper, punya aroma cabai, tapi gak pedes. Iya. Manisnya nanti di karamelisasi, akan menyatu dengan santan. jalapeno, untuk senturan papri. Jangan banyak-banyak. Jadi, jadi disitu juga, sekalian saya temuin, saya ngajarin ibu-ibu, kalau mau bikin, rendang yang gak pedes, dia sudah pakai, red bell pepper aja. Iya, sama halapeno. Jadi untuk, enggak, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Untuk anak-anaknya, oh, anak saya gak bisa, anak-anak gak suka, tapi gak bisa pedes. Ganti aja bu. Pakai itu. Tapi yang merah ya, jangan yang hijau. Itu mereka lakukan. Jadi, siapa om, yang kedepannya akan, the future, the next. Saya gak bisa, mengatakan memang. Tapi ada dong beberapa orang. Iya, iya. Ada, ada beberapa orang, tapi gini, perjalanannya kan beda. Aku, kalau dulu tuh kan, gak ada yang ngajarin. Bentur sini, bentur sana, coba sini, belajar segala macem. Apa aja aku, dulu karena bukan sekolah, anakku lakukan, dari, periklanan, dari punya travel, bikin, bikin, iklan film. Dulu kan, bukan video seperti sekarang, gampang banget. Ya gak, iklan film. Tapi ya, akhirnya, aku suka fotografi, aku suka nyobain, segala macem. Sekarang kan, kalau omong itunya kan, maunya serba cepat. Sekarang overnight, kamu bisa populer kok. Iya. Kontroversi atau apa. Bisa populer banget, dalam, dalam semalam, tau-tau, apakah, saya gak bisa ngerti, apakah follower itu, sebagai patokan. One way ya, sebagai patokan untuk, ya profesi, dapat endorse ini, tapi sebagai profesional, apakah cukup? Enggak sih. Makanya, hal-hal itu, penting. Saya, ya kebetulan aja, karena, sudah sering, untuk nangan-nangan. Saya, bawa gitu. Yang generasi, buka, yang saya pilih, itu ikut serta. Ya tinggal, nantinya ditunjuk, atau enggak. Ya tinggal lanjutin sendiri, diri lah. Iya, iya. Om William Mongso, terima kasih banyak, untuk waktunya. Saya seneng banget, dan, sekali lagi, saya mau bilang terima kasih, karena saya kenal Om Wil, saya jadi mulai belajar, makanan Indonesia. Terima kasih banyak Om. Iya, dan jasa Om, sudah cukup besar, sekali, buat, Indonesia. Masih, masih, masih harus, banyak, banyak pihak yang harus. Semoga sukses Om, proyek ke depannya, G20, tournya, yang bentar lagi, mau resume, terus, acara, gastro diplomasinya, supaya sukses selalu. Ya, terima kasih. Yes, and guys, thank you very much ya, terima kasih banyak, yang udah nonton, dan yang udah dengerin podcast kita, sama Om William Wongso. Jangan lupa subscribe, di Ray Jensen Radio Podcast, kita ada di Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App, yang belum follow, Instagram-nya Om Wil, ada, di William Wongso. Bisa lihat, cek, foto-foto kerennya semua, disana, banyak banget foto pasar, di Instagram-nya. Dan, stay safe, stay healthy, we'll see you next time. Bye-bye. Terima kasih banyak, Om. Terima kasih banyak, Om.